Untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini dari gerbang tol Cikarang Utama, berikut laporan Yosef Bina Damaris dan Jurka Merah, Iri Nugra. Saat ini lalu lintas dari gerbang tol Cikarang Utama terpantau ramai lancar di kedua arah, baik itu kendaraan yang mengarah ke Cikampek ataupun arah sebaliknya, menuju ke Jakarta. Tadi memang sempat terjadi kepadatan kendaraan pada pukul 9 pagi. Ini imbasnya ataupun disebabkan karena adanya kecelakaan di kilometer 51. Kecilakaan antar-terk antara Karawang Barat dan Karawang Timur bahkan imbasnya ataupun kepadatan ini sudah terasa sejak kilometer 11 di Bekasi Barat. Namun kecelakaan ini sudah bisa ditangani oleh petugas sejak siang tadi dan saat ini pun kendaraan memasuki ataupun menuju ke gerbang tol Cikarang Utama sudah bisa melaju bebas. Terkait liburnya sonyal yang bertepatan dengan kenaikan isa almasi, dari pihak jasa merga memprediksi tidak akan ada loncakan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikarang Utama, mengingat besok ini juga masih hari kerja dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi tercatat ada sekitar 23 ribu kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikarang Utama menuju arah Cikampek. Dan ini juga diketahui masih dalam angka normal. Dan meski demikian ini pihak jasa merga tidak menampik bahwa ada kemungkinan sebagian besar masyarakat ini memanfaatkan momen libur untuk pergi keluar kota dan melakukan tradisi nyekar. Ini dilakukan jelang ataupun memasuki bulan Rabandan. Ya meski memang arusualitas di gerbang tol Cikarang Utama ini terpantau ramai lancar, namun petugas mengimbau pengendara untuk tak berhati-hati dalam berkendara, mematuhi arahan petugas di lapangan, dan tentunya tidak lupa untuk memastikan kecukupan saldo sehingga bisa melakukan transaksi. Dari Cikarang, Jawa Barat, Yosef Fineda Maris, Eri Nugraha. Ainus mengoporkan.